Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Mr. JP Dan pada kesempatan kali ini ya, Mr. JP akan memberikan kisah nyata tentang perihnya menjadi ABK Apa itu ABK? Ya, ABK yang saat ini kita akan bahas adalah singkatan dari Anak Buah Kapal Atau biasa juga disebut sebagai pelaut Yaitu profesi sebagai pekerja di atas kapal laut Apakah itu bekerja untuk menangkap ikat secara langsung? Apakah teknik permesinan? Atau dan lain-lain Akhir-akhir ini ya, kita dihebohkan dengan adanya 5 mayat ABK Yang ditaruh di lemari pendingin atau freezer di sebuah kapal Yap, setelah diadakannya otopsi dan penindakan lebih lanjut Dan hasil yang diterima adalah Bahwa 5 orang ABK yang meninggal tersebut Dinyatakan meninggal bukan karena pidana Akan tetapi Meninggal karena sebelumnya melakukan pesta miras Katanya Dan Mr. JP pada kali ini Tidak akan membahas lebih lanjut mengenai hal itu Akan tetapi Pernyataan pihak berwenang Mengenai 5 orang ABK meninggal Karena pesta miras Membuat geram Sebagian kalangan masyarakat Dan pertanyaannya What is wrong? Apa yang salah? Pada bulan Agustus lalu Beredar video tentang pengakuan 4 ABK WNI yang disiksa di kapal Cina Diduga Perbudakan kru Indonesia di kapal Long Line Cina Operasi Samudera Pasifik Tulis akun Instagram Indonesia Militer Pada Selasa Tanggal 25 Bulan Agustus Akun itu mengukapkan 4 nama ABK WNI tersebut Yakni Sukarto Yergi Putra Putra Anapi Tupulu Dan Gali Ginanjar Bahwa 4 ABK WNI ini Kerap mendapat perlakuan tidak senonoh Selama bekerja Seperti dari gaji Dan penyiksaan fisik Selain itu Jam kerja mereka kata Tidak manusiawi Harus bekerja 20 jam dalam sehari Lalu Makanan juga tidak memadai Bahkan dalam satu hari WNI tersebut bisa tidak diberikan makan Kencang Makan mau ditusuk pakai gancu pak Landa kami dipukul pak Perut kami ditendangi pak Jam kerja hanya Jam tidur hanya 4-5 jam Jam kerja 20 jam lebih Pak Kami kelapanan Ya 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 disini Ya itu baru satu kasus Dan kita berlalih pada kasus yang lain Anak buah kapal atau ABK Asal Indonesia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa Di dalam freezer Yang ada di kapal pencarikan Tiongkok Iya Sang mandor kapal Luhuang Yuan Yu 118 Diadili di Indonesia atas kasus penganiaian WNI Hingga tewas di kapal itu Mandor kapal Song Chuan Yuen dituduh menyiksa ABK Indonesia Hasan Afriyadi berumur 20 Asal Lampung sampai tewas Mayatnya ditemukan di freezer kapal penangkap ikan tersebut Baik Dan Mr. JP kali ini akan membagikan sebuah cerita mengenai perihnya menjadi ABK Dan Cerita ini hasil dari yang nama kerennya investigasi kecil-kecilan Yang dilakukan oleh saya secara langsung dengan menanyakan kepada korban Dan terhitung Ada 5 korban dengan kasus yang sama dan cerita yang berbeda Korban pertama dengan inisial AA Karena dia tidak mengizinkan saya untuk mempublikasikan namanya Jadi AA bekerja sebagai ABK di daerah Bali Selatan Jadi Dia ini bisa bekerja sebagai ABK lewat perantara calo Dan saya tegaskan Jangan pernah ingin bekerja sebagai ABK lewat perantara calo Karena ya Kebanyakan korban adalah lewat perantara calo Dan bisa dibilang mungkin tidak resmi Karena tidak ada penanggung jawab pada perseroan atau PT yang dimaksud Itu Jika kalian tidak ingin mendapat sebuah resiko Jadi ini bukan secara paksaan Tapi ini hanya mewanti-wanti saja Ya Jadi Si AA ini ditawari oleh calo Dengan iming-iming gaji 1,5 juta per bulan Dan bonus kerja keras 6 juta per bulan Tapi Kenyataannya bonus yang ditapat hanya 40 ribu per ton Ketika sampai di kantor PT Dia menyesal dan ingin pulang Akan tetapi Kendalanya adalah KTP-nya disita Sedang syarat keluar dari pulau Bali harus ada KTP Menurut dari penuturan calo Bahwa setiap 3 bulan sekali Adanya istirahat penuh Akan tetapi Itu hanya omong kosong Dan faktanya Selama 14 bulan Si AA ini terus bekerja secara paksa Sampai habis kontrap Memang bisa dipulangkan Apabila adanya kecelakaan parah dalam pekerjaan Ketika masa-masa pertama kerja Pasti akan disiksa Agar mahir dalam bekerja Jadi Siapa saja yang berada dalam pantauan atasan Akan dipukul Jika si ABK ini tidak bisa bekerja Salah sedikit siksa Telat sedikit siksa Mungkin ya Seperti itu kenyataan yang dituturkan AA Sistem kerjanya dimulai pada pukul 4 sore Sampai pagi Bahkan terkadang siang Dalam ABK Terdapat beberapa jabatan 1. Kapten umum 2. Wakil Kapten 3. Ketua atau pimpinan keahlian Dan keempat Permesinan Dan lain-lain Menurut yang dikatakan AA AA ini berasal dari Majalengka Bekerja bersama ABK lain 1. Dari Majalengka 11 orang ABK 2. Dari Zumbawa 5 orang ABK 3. Dari Flores 1 orang ABK Dan keempat dari Lombok 14 ABK Tapi Tidak semua atasan sadis Ya mungkin saya ini sedang tidak beruntung bekerja Di kapal yang atasannya sadis Ucapnya dalam bahasa Sunda Next Kasus kedua Dan mungkin pada kasus kedua ini Berita tidak diambil Langsung dari korban Tetapi melalui perantara temannya Sebut saja si Soleh Ya nama samaran ya Jadi si Soleh ini Diajak temannya Untuk bekerja Pertama dia diajak oleh temannya Pergi ke Jakarta Lalu dibawa ke Batam Jadi bekerja di Batam Di perairan Batam Jadi Selama bekerja Si Soleh ini Selalu mendapat siksaan Dan bahkan dia tidak pulang Selama bertahun-tahun Karena tidak tahan akan Siksaan yang dia alami Dia terpaksa Bersama temannya Kabur Lewat perairan Bagaimana kaburnya? Ya Kabur dengan cara beranang Melalui lautan Selama 5 jam Sampai ke darat It's amazing Entahlah Ini melalui penuturan temannya Dan Kasus seperti ini Memang ada Pernah heboh Di berita TV Yap Kasusnya seperti apa? Seperti ini Jadi Dua ABK ini kabur Dari kapal Cina Luan King Yuan Yu Dengan cara berenang Karena tidak tahan akan Siksaan yang diterima Mereka berenang Selama 7 jam Dari perairan internasional Indonesia Malaysia Singapura Ajaibnya Mereka ketika di laut Dibantu oleh ikan hiu Yang mendorongnya Hingga akhirnya Mereka ditemukan Di perairan Karimun Kepulauan Riau Oleh petugas dan nelayan setempat Ikan hiu makan Tomat Kisah ini diceritakan Pireskrimun Polda Kepulauan Riau Kombes Polari Darmanto Ari mengatakan Saat diperiksa Dua ABK itu mengaku Diberi makan dan minuman Yang tidak layak Serta perkelakuan kasar Mereka mekanikan basi Dan minum Hasil suring air laut Yang bisa dikonsumsi Setelah beberapa hari Ya mungkin itu dua kasus Yang Mr. JP ceritakan Nah kan ada lima Kenapa dua Tiganya kalian bisa lihat Video selanjutnya Goodbye everyone See you next video Salam Mr. JP